Halo semua, berjumpa kembali di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5510, Anda dan monster kecil lainnya tidak layak datang ke sini. Saat ini Chu Feng berada di gua yang sangat besar. Di dalam gua, ada banyak pintu merah yang tertutup. Setiap pintu berdiri di kolam independen. Air kolam berwarna gelap, berbuih, dan berbau tidak sedap. Ini seperti di javu dari parit yang bau. Tapi genangan air itu memiliki kekuatan untuk menghalangi pandangan, dan Chu Feng tidak bisa melihat melalui kolam itu. Ada begitu banyak pintu dan kolam, dan ukurannya tentu saja berbeda. Yang paling dekat dengan Chu Feng adalah Xiaomen dan Xiaochizi. Dan semakin jauh gerbang itu dari Chu Feng, semakin besar kolam tempat gerbang itu berdiri juga semakin besar. Selain gapura yang berdiri di kolam, ada ratusan patung yang berdiri setinggi seribu meter di kedua sisi gua. Mereka mengenakan baju besi dan memegang pedang raksasa, berdiri dengan rapi. Dan di bagian terdalam goa juga terdapat arca yang berbeda dengan arca yang berdiri di kedua sisinya. Patung ini beberapa kali lebih besar dari patung di kedua sisinya. Itu tidak mengenakan baju besi, tetapi garis besarnya tidak lengkap, tetapi bahkan dengan garis yang tidak lengkap itu, secara kasar dapat dilihat bahwa itu adalah pria yang jelek. Selain pintu, kolam, dan patung, ada tulang di mana-mana. Itu semua adalah tulang umat manusia, dan mereka telah kehilangan asalnya. Ini tulang dari zaman kuno. Chou Feng mengambil tulang dan mengamatinya. Zaman kuno Jadi di zaman kuno, banyak orang kuat datang ke sini dan kemudian jatuh ke sini. Tanya Nyonya Ratu Itu sangat mungkin. Chou Feng melihat ke gua lagi. Meskipun jejaknya tidak jelas, Jika Anda memeriksanya dengan cermat, memang ada banyak aura kuno yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa tempat ini telah ada selama bertahun-tahun, bukan formasi sederhana. Dapat dikabarkan bahwa laut bintang kuno berasal dari tempat percobaan di zaman kuno. Mengapa hal-hal kuno muncul? Gemuruh Saat Chou Feng berpikir, di bagian terdalam gua, patung menakutkan itu perlahan membuka mulutnya, dan kemudian suara kaku dan serak keluar dari mulutnya. Masuk ke kolam dulu, lalu masuk ke kolam. Mereka yang lewat bisa masuk, dan mereka yang gagal mundur. Suara ini memberi panduan Chou Feng. Namun nyatanya, tanpa bimbingannya, Chou Feng juga tahu bahwa jika dia ingin memasuki pintu itu, dia harus masuk ke kolam yang sesuai terlebih dahulu. Kolam adalah ujian, dan pintu hanya akan terbuka jika Anda lulus ujian. Meski di sini, Chou Feng tidak bisa lagi melihat sosok Long Cheng Yu dan lainnya. Tapi Anda bisa merasakan nafas mereka tersisa. Mereka memilih pintu yang berbeda, bahkan beberapa pintu memiliki aura yang sama, yang menunjukkan bahwa beberapa orang memiliki pilihan yang berbeda. Tempat ini seperti tempat transit, atau dengan kata lain, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu di sini, tempat yang sebenarnya adalah di balik pintu. Dalam hal ini, pilihan di sini sangat penting, biasanya jika Anda masuk melalui pintu yang lebih besar, Anda seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Nyatanya, Long Cheng Yu, Long Wu Xi, Feng Jiwei, Feng Tian Sheng, termasuk dewa peringkat kelima dari klan unikorn bermata darah dan Qiwei Dao itu, aura mereka akhirnya bertahan di tempat ini, yang merupakan tempat terbesar di depan dari pintu. Tapi itu bukan yang terbesar, hanya bisa lebih besar. Ini menunjukkan bahwa pilihannya juga sulit, dan kebanyakan dari mereka akan diuji. Kesulitan ujian tertinggi di sini bahkan menghentikan Long Cheng Yu dan yang lainnya. Dengan informasi ini, Chu Feng juga ingin menguji air terlebih dahulu, jadi dia memilih pintu tempat tinggal Long Cheng Yu. Hah! Tapi saat salah satu kaki Chu Feng melangkah ke kolam, wajahnya berubah drastis. Dia melihat air hitam beterbangan, dan Chu Feng segera bangkit dan meninggalkan kolam. Dan sesaat, Chu Feng kehabisan napas, dan dia ketakutan. Chu Feng, ada apa? Melihat Chu Feng meninggalkan kolam dengan panik, Nyonya Ratu bertanya dengan gugup. Aku merasakan napas mematikan di genangan air tadi, kata Chu Feng. Apakah itu sangat berbahaya? Lalu Chu Feng, kenapa kamu tidak melupakannya? Ratu Lady memujuk. Saya akan mencoba dengan yang lebih kecil. Jangan khawatir, jika saya merasakan bahaya, saya akan segera mundur dan tidak akan memaksanya. Chu Feng adalah orang yang memiliki rasa proporsional, beberapa bahaya dapat dilawan, dan beberapa bahaya tidak dapat dibawa. Dia merasa bahwa bahaya di kolam tadi adalah jenis yang tidak bisa dia tangani, itulah sebabnya dia segera berhenti. Kemudian pilih kolam yang sedikit lebih kecil. Tapi kali ini, sama seperti sebelumnya, Chu Feng merasakan bahaya fatal saat dia melangkah masuk dengan satu kaki. Ketakutan, Chu Feng dengan cepat mundur. Segera setelah itu, Chu Feng mengubah beberapa kolam satu demi satu, meskipun tingkat ancamannya berkurang, itu masih fatal. Chu Feng, tempat ini sendiri menolakmu. Mungkinkah bahkan jika kamu masuk, kamu tidak akan bisa membantu? Katanya Ratu. Arti dari kata-katanya jelas, dia tidak ingin Chu Feng mengambil risiko apapun. Aku akan mencoba yang termudah. Chu Feng masih tidak mau menyerah, tetapi memang berbahaya untuk mencoba dengan gegabah, jadi Chu Feng tidak lagi memaksakan diri, tetapi hanya datang ke kolam terkecil. Jika masih tidak berhasil di sini, Chu Feng sepertinya harus mencari cara lain. Berdiri di depan kolam ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Chu Feng selalu menghadapi tantangan semacam ini, dan itu selalu menjadi tantangan yang paling sulit, tapi hari ini, tapi dia hanya bisa menantang yang paling mudah. Namun, Chu Feng tidak berkecil hati, sebaliknya, dia tersenyum dan merasa bahwa ini juga merupakan pengalaman yang istimewa. Sejak guntur ilahi memasuki tubuhnya, Chu Feng memiliki bakat yang sulit dijangkau orang biasa. Ini adalah dasar baginya untuk dapat bertarung dari alam bawah ke dunia seni bela diri yang luas dan menjadi bintang baru. Tapi saat ini, karena dia bukan anggota klan monster, dia ditolak yang membuat bakat Chu Feng tidak berguna. Dia merasakan situasi mereka yang tidak memiliki bakat. Bagaimana jika tidak ada bakat? Secara alami, mulailah dari dasar, pertahankan kaki Anda di tanah, dan maju selangkah demi selangkah. Ini sebenarnya membuat Chu Feng memiliki pandangan baru tentang perjalanan seni bela diri. Ketika Chu Feng melangkah ke kolam ini, meskipun dia bisa merasakan beberapa ancaman, itu adalah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Chu Feng. Dia akhirnya berani melangkah ke kolam dengan berani. Kolam itu sangat dangkal, dan airnya hanya di atas lutut Chu Feng. Menabrak. Tapi tiba-tiba, air di kolam bergolak, dan delapan benda muncul dari air, tingginya kurang dari setengah meter, tetapi mereka memegang tongkat yang panjangnya dua meter, dan mereka tampak seperti hantu kecil. Saya tidak tahu bagaimana air yang menyelam seperti ini dapat menampung mereka, tetapi setelah mereka keluar dari kolam, mereka melambaikan tongkat di tangan mereka dan memukuli Chu Feng. Saat dipukul, itu juga mengeluarkan suara yang tajam. Kalian monster kecil layak datang ke sini. Kalian monster kecil juga layak datang ke sini. Hahaha. Pada saat yang sama, tawa datang dari kolam lain yang hadir, ada yang tajam, dan dalam, bahkan yang raksasa setelah tawa di kolam terdengar, seluruh gua mulai gemetar. Jelas, ada beberapa hal di setiap kolam, dan semakin besar kolam, semakin kuat hal-hal di dalamnya. Tidak heran jika Chu Feng merasakan bahaya fatal setelah melangkah ke kolam yang lebih besar. Karena tawa bergema di seluruh gua, akan ada ilusi, seolah-olah patung-patung yang berdiri di dalam gua sedang menertawakan diri mereka sendiri. Anehnya, Chu Feng selalu tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain, tetapi sekarang ejekan mereka tampaknya memiliki kekuatan magis, yang membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Chu Feng mencoba menendang anak itu, tapi anehnya, kaki Chu Feng langsung melewati tubuh anak itu. Chu Feng juga mencoba menangkap tongkat di tangan anak itu, tetapi dia menemukan bahwa Chu Feng tidak dapat menyentuh tongkat itu. Hantu kecil itu bisa menyentuhnya, tetapi dia sama sekali tidak menyentuh hantu kecil itu, jika dia mencoba menyentuh mereka, tubuhnya akan melewati mereka. Kemudian Chu Feng melepaskan kekuatan pesona dan kekuatan. Itu semua tidak berguna. Kekuatan formasi Chu Feng tidak bisa menghentikan bocah itu, dan juga tidak bisa menyentuh bocah itu. Apalagi dengan paksaan. Chapter 5511, Sekadar Susunan, Layak Dihormati. Apa-apaan ini? Ratu Lady bertanya. Aku tidak tahu, itu harus menjadi formasi khusus, kata Chu Feng. Biarkan aku keluar dan mencoba, kata Nyonya Ratu. Tidak, toh tidak sakit, biarkan saja mereka sendiri. Chu Feng tidak peduli lagi dengan bocah itu, toh, tongkat bocah itu tidak terlalu menyakitinya, jadi dia membiarkan bocah itu memukulinya tanpa rasa sakit. Berhenti. Chu Feng sedang mengamati air di kolam. Setelah beberapa pengamatan, Chu Feng juga menemukan petunjuk dari masalah tersebut, genangan air menolaknya, dan tentu saja tidak akan ada persimpangan di genangan air. Jadi dia dianggap tidak layak, dan alasan penolakannya mirip dengan yang sebelumnya. Itu adalah monster. Yang dibutuhkan di sini adalah darah dari ras monster. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan darah, tetapi karena Chu Feng adalah ras manusia yang nyata, dia sama sekali tidak dapat bertahan dalam ujian tempat ini. Ini juga alasan mengapa benda kecil seperti hantu itu akan menertawakan Chu Feng. Mungkin dalam pandangan mereka, Chu Feng juga iblis yang datang ke sini, tetapi dengan kekuatan garis keturunan yang lemah, dia pasti iblis kecil. Tampaknya kita hanya bisa menemukan cara untuk mengubah karakteristik dari beberapa garis keturunan. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan kolam dan mulai mengatur formasi, bermaksud membingungkan kolam melalui formasi. Tetapi bahkan dengan restu dari formasi, Chu Feng memasuki kolam lagi, dan tidak ada perubahan di kolam, tetapi hantu kecil itu akan muncul lagi dan memukuli Chu Feng lagi dengan tongkat. Pada saat yang sama, di kolam lain, suara mengejek yang ironis menjadi semakin keras. Jika itu masalahnya, aku tidak akan bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa sedikit kewalahan, dan memikirkan semua metode yang harus dia pikirkan, tetapi tidak berhasil sama sekali. Dan Chu Feng juga tahu betul bahwa alasan mengapa formasi kebingungan yang dia atur tidak berpengaruh adalah karena tempat ini sendiri merupakan formasi yang lebih kuat. Dalam formasi yang kuat ini, Chu Feng ingin menggunakan formasinya sendiri untuk membingungkan orang lain yang hanya memainkan trik. Hantu kecil, kamu sepertinya butuh bantuan. Tetapi pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Setelah mendengar suara ini, Chu Feng sepertinya telah bertemu dengan tulang punggung, dia yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi percaya diri. Senior, ini kamu, kamu akhirnya mau berbicara denganku. Chu Feng sangat bersemangat, dan bahkan dengan tergesa-gesa memproyeksikan kesadarannya ke dalam dan tiannya. Karena orang yang berbicara adalah kekuatan darahnya sendiri, di antara sembilan binatang guntur, binatang guntur merah. Binatang guntur raksasa merah ini muncul untuk membantu Chu Feng ketika dia berada di dunia kuno, dan memberi nasihat kepada Chu Feng pada akhirnya, dia meninggalkan tipuan untuk Chu Feng. Hanya karena dikatakan bahwa hanya ada satu kesempatan untuk memahami metode itu, dan Chu Feng perlu mencobanya ketika dia benar-benar yakin, jika tidak konsekuensinya adalah dia akan kehilangan kekuatannya selamanya. Karena itu, Chu Feng tidak berani mencoba dengan gegabah. Dan sejak itu, binatang guntur merah tidak pernah memperhatikan Chu Feng. Chu Feng awalnya berpikir bahwa sebelum memahami metode itu, binatang guntur raksasa tidak akan memperhatikannya lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuka mulutnya lagi hari ini. Dan sekarang, Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke dalam dan tiannya. Binatang guntur raksasa merah tidak hanya menatapnya, tetapi juga mendekati Chu Feng. Terlalu besar, benar-benar terlalu besar. Ini sangat besar sehingga masih sangat jauh dari Chu Feng, tetapi Chu Feng hampir tidak dapat melihat keseluruhan gambarnya dengan jelas. Bukan karena pandangan Chu Feng terlalu pendek, tapi binatang guntur raksasa itu terlalu besar. Tapi hanya karena sangat dekat, slip bambu petir di dalam binatang raksasa petir juga menjadi lebih besar. Slip bambu guntur itu persis seperti yang ditinggalkan binatang guntur merah raksasa untuk Chu Feng. Sayang sekali Chu Feng tidak pernah berani mencoba untuk memahaminya. Senior, bisakah kamu membantuku? Chu Feng tidak berputar-putar, tetapi langsung ke intinya. Karena dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan binatang guntur raksasa berbicara kepadanya saat ini adalah untuk membantu Chu Feng memecahkan masalah. Hantu kecil, metode formasi di sini tidak sederhana. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu menggunakan metode formasi untuk mengubah garis keturunan dan lolos begitu saja. Tapi karena metode formasi di sini adalah untuk mendeteksi garis keturunan, ada metode yang seharusnya bermanfaat, tetapi mengharuskan Anda menanggung beban yang sangat besar. Rasa sakit juga akan membebani tubuh Anda, apakah Anda bersedia mencobanya? Suara tebal binatang guntur raksasa bergema di dunia dan tian ini. Rasanya seperti itu bukan objek yang berbicara dengan Chu Feng, tetapi lebih seperti dunia yang berbicara dengannya. Meskipun saya telah melihat kekuatan binatang guntur raksasa sebelumnya, tapi sekarang saya menghadapinya lagi. Di sisi lain, rasa penindasan yang tak tertandingi ini masih membuat Chu Feng merasa bersemangat. Ya, itu bukan ketakutan tapi kegembiraan. Lagi pula, ini adalah kekuatannya sendiri, tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Tapi, Chu Feng tahu bahwa cepat atau lambat dia akan bisa mengendalikannya. Senior, Junior bersedia mencobanya? Chu Feng menjawab dengan tegas. Hei! Mendengar kata-kata ini? Binatang guntur raksasa itu tersenyum tipis. Jawaban Chu Feng jelas dalam harapannya. Sebagian kecil dari kekuatan dewa diteruskan kepadamu, dan kamu melepaskannya sendiri. Dengan kekuatan darah dewa ini, meski kamu bukan monster, kamu pasti bisa lewat. Tapi kalau tidak ada respon, berarti formasi di sini bukan hanya ditujukan pada kekuatan darah saja, jadi sebaiknya menyerah saja. Pertanyaan tentang desain tempat ini. Lei Ting berkata pada raksasa itu. Junior ini mengerti. Setelah Chu Feng setuju, dia buru-buru mengikuti. Dia memilih kolam terbesar di bagian terdalam gua, tetapi Chu Feng tidak langsung masuk, tetapi berhenti ketika dia mencapai kolam. Senior, apakah kamu mendengar suara itu tadi? Chu Feng ingin mencari tahu dari binatang guntur raksasa, siapa orang yang mengingatkannya, bahwa Long Cheng Yu dan yang lainnya mungkin dalam bahaya. Dewa ini melihat formasi di sini dan melihat ke bawah pada darahmu, jadi dewa ini membantumu memasuki kolam ini untuk mencoba. Ini adalah pengecualian bagi dewa ini untuk bergerak. Jangan tanya dewa ini tentang hal lain. Kata binatang raksasa, Hei, bagus. Melihat ini, Chu Feng tidak ingin bertanya lagi, tetapi langsung melesat ke kolam. Kolam ini ribuan kali lebih besar dari kolam kecil yang diinjak Chu Feng sebelumnya. Ini bukan lagi kolam, tapi danau. Tapi itu adalah kolam yang sangat besar dengan area yang luas ketika Chu Feng melangkah ke dalamnya, airnya hanya di atas lututnya, dan kedalaman airnya hampir sama dengan kolam sebelumnya. Tetapi perlu disebutkan bahwa ancaman mematikan itu muncul lagi, tetapi kali ini Chu Feng tidak mundur, karena kali ini dia sudah memiliki kepercayaan diri. Gemuruh-gemuruh. Segera, genangan air mulai bergolak. Segera setelah itu, sosok raksasa dengan ketinggian seribu meter muncul dari genangan air. Masing-masing terlihat jelek, tetapi mereka membunuh dan menyakitkan rasa penindasan yang kuat berkali-kali lebih menakutkan daripada hantu-hantu kecil itu sebelumnya. Jika yang sebelumnya adalah hantu kecil, maka tidak diragukan lagi bahwa yang muncul saat ini adalah hantu jahat yang sangat besar. Kalian monster kecil berani pergi ke tanah yang terhormat ini untuk menguji air, kamu benar-benar ingin mati. Roh-roh jahat raksasa itu menghina Chu Feng, sambil menebas Chu Feng dengan senjata mereka. Beraninya kamu menyebut dirimu dewa setelah dibuat oleh formasi belaka. Tender Giant Beast mendengus pelan. Pada saat yang sama, Chu Feng merasa bahwa kekuatan darah yang sangat kuat dimuntahkan dari dantiannya bergabung ke dalam tubuhnya dan sudah dapat digunakan sendiri. Meskipun, setelah kekuatan ini muncul, Chu Feng merasa tubuh fisiknya akan terkoyak. Tapi Chu Feng masih mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan ini. Zilala Dalam sekejap, kekuatan guntur merah menyebar dari tubuh Chu Feng. Kekuatan agung guntur tidak berhenti di danau ini, itu menutupi seluruh gua dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh gua diterangi dengan cahaya merah dan guntur ada di mana-mana, dan itu benar-benar ditempati oleh guntur merah. Kekuatan guntur memberi Chu Feng perasaan bahwa setiap kali dia menerobos, guntur dewa jatuh. Biasanya, kekuatan guntur semacam ini seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur kecuali kekuatannya yang menakutkan. Tapi di sini, kekuatan guntur memiliki kekuatan penghancur. Aku melihat roh jahat raksasa yang mengayunkan pedang raksasa ke arah Chu Feng. Sekarang ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melolong terus-menerus, dan tubuh fisiknya yang besar terlihat hancur oleh mata telanjang. Tidak hanya mereka, tetapi juga di kolam lain, tidak ada suara ejekan yang keras, tetapi ratapan yang menyedihkan. Tampaknya kekuatan guntur tidak hanya ditujukan ke kolam ini, tetapi semua kolam di seluruh gua, dan semua hantu kecil di kolam itu telah terpengaruh. Tapi ratapan itu ada untuk waktu yang sangat singkat, dan alasan mengapa begitu singkat adalah karena hantu-hantu kecil itu sudah mati. Bagaimanapun, bahkan hantu jahat yang sangat besar, di bawah naungan kekuatan guntur, hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar hancur. Keberadaan yang sebelumnya merupakan ancaman fatal bagi Chu Feng sangat rentan di depan binatang guntur raksasa. Dan, cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.